Intro Nama saya Dian Lestari Ningsi, saya dari 12 Perbankan 2, SMK Negeri 1 Bondowoso dan saya akan menjelaskan beberapa cerita singkat dari Raden Oto Iskandar Dinata. Oto Iskandar atau sering disebut Cijalah Harupat lahir pada tanggal 31 Maret 1987 di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ayah Oto adalah keturunan bayisawan Sunda bernama Nata Atmaja. Oto adalah anak ketiga dari sembilan bersaudara. Oto menempuh pendidikan dasarnya di HIS Bandung, kemudian melanjutkan di Sekolah Guru Bagian Pertama Jawa Tengah dan serta di Pogere Quick School Sekolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah. Setelah selesai bersekolah, Oto menjadi guru di HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada bulan Juli 1920, Oto pindah ke Bandung dan mengajar di HIS bersubsidi serta perkumpulan perguruan rakyat. Dalam kegiatan pergerakannya, pada masa sebelum kemerdekaan, Oto pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Bandung pada periode 1921-1924, serta sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Pekalongan tahun 1924. Ketika itu, ia menjadi anggota Gementerat atau Dewan Kota Pekalongan mewakili Budi Utomo. Oto juga aktif pada organisasi yang bernama Paguyuban Pasundan. Ia menjadi sekretaris pengurus besar tahun 1928 dan menjadi ketuanya pada periode 1929-1942. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Oto juga menjadi anggota Fulksrat atau Dewan Rakyat semacam DPR. Yang dibentuk pada masa Hindia Belanda untuk periode 1930-1941. Dan pada masa penjajahan Jepang, Oto menjadi pemimpin Surat Kabar Jahaja pada tahun 1942-1945. Ia kemudian menjadi anggota BPUPKI dan BPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah proklamasi kemerdekaan, Oto menjabat sebagai Menteri Negara Kabinet yang pertama Republik Indonesia tahun 1945. Ia bertugas mempersiapkan terbentuknya BKR dari laskar-laskar rakyat yang bertersebar di seluruh Indonesia. Dan akhirnya, Oto meninggal pada tanggal 20 Desember 1945 pada usia 48 tahun. Dan diperkirakan dibunuh di Tanggerang, Banten, Jawa Barat. Ia menjadi korban penculikan sekelompok orang yang bernama Laskar Hitam. Hingga kemudian hilang dan diperkirakan terbunuh dan bahkan jenazahnya tidak pernah ditemukan. Tetapi, masyarakat mengabdikannya perjuangan Oto dengan bentuk monumen, pasir pahlawan, lembang, bandung, nama Oto Iskandar Dinata juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari tokoh Raden Oto Iskandar Dinata adalah salah satu pahlawan nasional dan perannya sangat berpengaruh pada masanya. Dan beliau salah satu contoh tokoh yang menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan patut dicontoh jejak-jejaknya. Dengarlah, dengar nyanyian gembira bagimu parlawanku semua bangsa. Dengarlah, dengar seruan mulia seluruh negara memuji ikat. Dengar derap tangkap alapan menuju medan perang.